Intro Kami melihat beberapa pemuda yang sedang memalak supertruck di daerah Mambo, Tanjung Priok. Kemudian kami mengejarnya. Kami melihat beberapa pemuda yang sedang mengejarnya. Kami melihat beberapa pemuda yang sedang mengejarnya. Berapa orang? Satunya mana? Tidak ada. Lu ngapain? Amin, Bang. Saya malak, Om. Amin. Saya malak, Om. Saat tertangkap, mereka tidak mengakui kalau mereka sedang memalak. Ini saya minjam. Ini punya siapa? Saya minjam. Lu ngapain? Dia malak, Abang Amin. Amin, Om. Saya tadi saksinya, Ibu Wang. Dia malak, Abang Amin. Dia malak, Bang. Ngamuk juga, saya ada, Bang. Eh, lu malak-malak, kan lu? Buat liat? Demi Allah, tanya Ibu Wang. Ini kita lihat. Dia minjam. Dia malak, Abang Amin? Malak. Ngamin, Bang. Demi Allah. Saya ngamak malak, Bang. Mau dengar siapa ini? Saat kami interogasi, salah satu temannya mengatakan bahwa temannya lah yang memalak. Sedangkan dia sedang mengamain. Ini cuma malak-malak doang. Enggak, pakai ngamain, Bang. Ya, hidup, bambut makan, Bang. Kamu kemaru cuma malak-malak doang. Kejahatan kemalas, Bang. Dasar kemalas, Bang. Eh, kamu ngamain tuh bukan pada waktunya, ngerti nggak? Iya, Pak. Ini bukan ngamain. Iya, Pak. Ini jam berapa? Sebelumnya jam malak, kalau misi berisi. Mau, 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 mau. Kemudian kami membawa mereka ke pores untuk ditindaklanjuti. Sampai di pores, kami menginterogasi mereka. Sampai di pores, kami menginterogasi mereka. Terus dia nggak ada gitaran, dia malak. Ya, kamu nungguin gitaran, nggak kembali-kembali. Kamunya malak. Ya, saya lihat kamu naik kabin, kamu. Ya. Kamu, kamu jangan duduk, kamu bangun. Jangan jonggok, saya, Hasan. Jangan jonggok dulu. Karena masih berargumen yang sama, kami memberikan hukuman fisik. Setelah itu, kami menginterogasi lebih dalam lagi. Sini, adep ke sini. Sini, adep ke sini, dua-duanya. Sekarang saya mau nanya. Lu pada jujur, ya. Malak apa ngamen? Malak, dari jujur di Allah. Lu mau gue lanjutin? Oh. Malak apa ngamen? Lu jujur aja. Malak, Pak. Malak. Akhirnya, mereka mengakui kalau mereka melakukan pemalakan. Kemudian kami memberikan himbawan kepada mereka. Kamu bolehlah untuk ngamen-ngamen untuk cari, cari makan lah. Cuma, saya tuh nggak mau tahu ya. Saya nggak mau dengar kalau kamu ini malak-malak, sipir kontainer atau sipir-sipir pribadi. Jangan diulangin lagi. Kalau diulangin lagi, gimana? Masukin? Dipayung. Hah? Masukin? Dipayung. Dipayung itu apa? Tempat orang. Tempat orang? Iya. Orang gila? Benar ya? Iya. Masukin di sel sipayung, tempat orang gila ya? Oke. Kami mendapatkan informasi melalui Hotline Tagger bahwa di daerah peak penjaringan adanya sekelompok remaja yang sedang asik nongkrong membuat gaduh. Kami pun langsung menuju ke lokasi. Tahan, 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 tahan. Diam, diam, diam! Tahan, 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 tahan. Tahan, 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 tahan. Tahan, 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 tahan. Setelah kami amankan dan kami periksa, ternyata dia tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Bawa BBKB-nya. Sekarang ambilnya. Ada BBKB-nya? Ada, Pak. Bawa ke sini. Kesin aja ya. Kamu bisa buktikan nggak? Bisa. Dimana rumah kamu? Saya di Serang. BBKB ada di sini, di Tuker Kerja. Coba bawa. Ambil lo, saya ke sini ya. Jangan, udah kamu. Nanti kabur lagi. Kamu jalan kaki sana. Biar motor di sini. Kemudian pemuda tersebut pulang jalan kaki untuk mengambil surat-suratnya. Kalau kamu bisa ngambil sekarang, kita tunggu. Malam ini bisa sih. Cuma nunggu temen dulu, nggak bisa jalan kaki ya. Yaudah, kita tunggu ya. Kamu tahu kantor kita? Baris Jakarta Utara. Iya, kita jauh, Pak. Warga sini udah capek. Tengah malam orang pengen istirahat, pengen ini situ pada nonton. Ini juga udah bukan jamnya orang nongkrong. Ini jamnya orang istirahat. Warga sini udah resang lah. Ini motor, pelat, depan belakang nggak ada. Ini bukan motor balap, kan? Motor balap, bukan? Bukan, deh. Kalau dibikin kayak motor balap. Kalau pengen balap, ntar saya bawa ke Sentul. Oke, jelas? Minum apa tadi? Minum kopi. Kopi apa-apa. Benar. Benar, Pak. Mata kamu sehat banget soalnya itu. Sehat soalnya masih ngeliat, sehat. Yaudah, ya? Ada seorang pemuda yang tidak terima karena tidak memiliki surat-surat. Ada yang telah mati. Pelatnya? Mati semua. Dari 2017. Mati rumah. Ya, gue kagak tahu, Bang. Pelatnya nggak ada. Statusnya itu masih berindir. Bawa aja. Nah, kita apa-apa? Bukti. Kita dari Polresi atau Petara. Oh, Jakarta Bupara. Iya. Kamu dari BPKB mana? Saya Taman Palun, Jakarta. Ya, ya, sana. Jakarta Barat. Ngapain ini? Ya, nggak. Maksudnya kan tadi kan nggak tahu. Aku tak mau nanya kayak kita dari mana. Itu dari Polresi Jakarta. Ya, nggak. Takutnya kan mau ngambil kan teman saya kan. Mas, kita ini resmi, Mas. Iya, takutnya Pak. Maksudnya kan biar tahu kan ngambilnya enak ke sana, Pak. Kan saya nggak tahu, Pak. Kan saya nggak tahu, Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Minum apa. Saya nggak minum. Oh, iya. Kemudian kami memberikan penjelasan kepada pemuda tersebut. Ya, itu nggak ngerti, kok. Iya, tapi. Sudah saya jelasin tadi, Bang. Kenapa kamu ngotot? Ya, bukannya ngotot, Pak. Maksudnya kan nanyain. Ya, kalau salah, ya silahkan aja. Ya, udah. Nggak usah ngotot, kita udah jelasin semuanya. Ya, kan tadi bilang sama saya ada setiap nyanya. Ya, maksudnya saya bilang dulu ke Bapak. Wah, sebelum dia jelasin, nggak saya jelasin tadi. Kamu jemputan. Jemputan. Jemputan pakai apa? Ya, pakai motor, lah. Kamu jemput apa ke sini, Pak? Jemput apa ke sini? Apanya? Jemput motor. Tapi kamu pakai motor? Orang motor saya di, Son. Langkap motor-nya. Motor-nya yang mana? Motor-nya udah bawa balik semua. Bawa balik semua. Bawa motor-nya. Ya, orang ini ya teman-teman saya semua. Kamu mau ngapain? Ya, takut. Ini yang tadi. Apa? 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 Ya, takutnya tadi. Ngapain saya? Rampok. Ya, bukan lah. Tau ya. Memang, kenapa remat. Kenapa itu Pak Eskeseragam? Kok takut kawanmu di apa-apain? Enggak takut. Enggak takut. Kamu nggak percaya sama Polri? Enggak. Hah? Kata beri juga kalau salah melanggar, silahkan aja. Takutnya kan tadi ya bilang gitu. Itu salah apa enggak? Ya salah ya silahkan aja Pak. Kalau saya maaf. Ya? Takutnya nggak ada ininya. Jangan jadi pahawan usia kan apa gimana? Yang salah jangan dibilahi. Ya, saya juga Pak. Kalau salah saya silahkan aja Pak. Takutnya ini lengkap kan. Takutnya diambut gitu. Lengkap? Apanya lengkap? Ya. Lengkap enggak surat-suratnya? Ya enggak. Enggak kan? Silahkan aja. Untuk kendaraan yang surat-suratnya lengkap, kami memberikan arahan agar segera pulang. Nih. Dia punya mu. Pulang, 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 pulang. Biar yang lain yang nggak ada suratnya biar di sini dulu. Aku lupa ya. Pulang dulu, pulang, pulang. Tidak lama kemudian, pemuda yang pulang ke rumah mengambil surat-surat dengan berjalan kaki kembali ke lokasi. Kemudian kami memeriksa surat-surat tersebut apakah sesuai dengan kendaraannya. Coba kamu nombor rangka, menurut. Sebut, sebut, sebut. Lima tepe. Terus. Sudah. Pak, makasih ya. Sudah, hitungan kelima. Cepat pulang. Jangan nongkrong-nongkrong lagi. Kemudian kami menghimbau agar tidak mengulangi kegiatan tersebut. Karena sangat mengganggu kenyamanan warga dan memberikan arahan segera pulang ke rumah masing-masing. Kami membawa kendaraan yang tidak ada surat-suratnya ke Pores Metro Jakarta Utara dan bisa diambil setelah menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut. Kami melihat segerombolan pemuda yang sedang asik nongkrong. Ini pada ngapain? Duduk doang, Pak. Waduh, mana ada anak kecilnya lagi? Iya, baru keluar. Baru keluar dari mana? Rumah. Dari rumah. Tadi saya lihat mbaknya juga lagi asik sambil ngerokok ya. Ya, mana rokoknya? Oh, dimatikan. Kami cukup kaget karena ada yang membawa anak balita. Terus kalau di luar gini nggak takut dengan kerawanan di luar. Loh, kasihan banget ini. Mana ada anak bayi lagi. Kegiatan mereka yang sedang asik nongkrong, bahkan dini hari, sangat tidak disarankan karena bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Tasnya baunya apa? Buat apa ini? Orang usil lu kadang-kadang usil. Lagi cuma masukin. Nggak usil. Ini punya siapa emang? Biasanya. Nah, berarti punya kamu ini. Mengapui aja mas, nggak apa-apa. Jangan malu. Kamu minum lagi ya? Di rumah. Kamu mabok, bawa anak. Cake banget. Eh, di tali. Eh, kamu umur berapa? Iya, mas. Kamu? Mas, 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 mas. Salah satu temannya mengaku telah minum-minuman keras di rumahnya. Kenapa kok menyembau naga sampai ingusang tuh? Dari udung-udung. Udu berenang tuh. Sekarang saya minta masnya sama mbaknya pulang ke rumah masing-masing. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa, nanti saya bawa sekalian saya bawa ke kantor nih. Mau nggak? Nggak. Kasian dedenya itu. Nanti malah jadi penyakit. Kami memberikan hembauan kepada mereka agar pulang ke rumah masing-masing dan tidak mengulangi kegiatan tersebut. Maunya gimana? Kapok. Sekarang kalau kapok, minta maaf sama bapak. Peluk bapaknya. Pak, nggak boleh ini. Pak. Ini mau dibantu nggak bapak? Bisa di, bisa kita atur dulu. Siap. Lapanam.